Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya Kabupaten Kota Baru yang sudah berusia 70 tahun Dinilai masih banyak tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan Itulah yang membuat anggota DPR RI Zairullah Azhar terpanggil untuk dapat menjadi kepala daerah guna membangun Kota Baru yang lebih baik Zairullah Azhar semakin yakin untuk maju di pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kota Baru pada tahun ini Selain sudah resmi didukung PKB dan PDI Perjuangan, anggota DPR RI ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen Baik para tokoh hingga masyarakat di Kota Baru Dengan restu tersebut, Zairullah Azhar akan didampingi Ketua DPD-PDIP Kota Baru, Zulkip Li AR, untuk dapat ikut kontestasi pemilu di Kabupaten Kota Baru Majunya anggota DPR RI di Kabupaten Kota Baru ini bukan tanpa alasan Pihaknya melihat Kabupaten Kota Baru masih banyak tertinggal, baik di sisi infrastruktur hingga ekonomi dan kesehatan Padahal usia Kabupaten Kota Baru sudah 70 tahun Apalagi pihaknya melihat pembangunan jembatan Kota Baru yang masih belum selesai menjadi perhatian khusus pihaknya Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki di tingkat pusat, diakini dapat membangun Kabupaten Kota Baru menjadi lebih baik 70 tahun sudah umur Kota Baru itu dan kalau kita lihat hari ini, kalau kita berkeliling di sana Masya Allah masih sangat ketinggalan infrastruktur, kemudian soal-soal ekonomi, pedesan Apalagi kalau kita lihat infrastruktur perkotaan, kantor DPR belum ada, kantor bupati belum ada, nombor sakit belum ada Kalau yang ada itu kan yang zaman lama Memang merasa sedih memang kalau menyaksikan Kota Baru hari ini Karena real Apalagi kalau kita lihat tonggak-tonggak pembangunan jembatan penyeberangan itu Kapan kira-kira selesai itu, kadang tahu kita Dan masyarakat pun ya dengan sabar menerima keadaan Karena menyeberang pakai PERI itu bukan hal yang mudah gitu Di samping waktu, tenaga, biaya, dana, oh ngaku aja harganya berapa di PERI itu kan Terkadang ada orang kalau untuk kami pribadi itu berperasaan kebedaan Seakan-akan kami ini gila kekuasaan gitu kan, sekarang ini DPR ini Posisi yang sudah sangat bergensi dengan segala fasilitas gitu Tapi kemudian kenapa, kemudian mau lagi gitu Itu menjadi seorang kepala daerah Itu tadi persoalannya, melihat bahwa ada amanah gitu Dan kami merasa bahwa pengalaman yang sudah kami miliki Akses jaringan yang juga kami miliki di tingkat nasional Itu justru menjadi kekuatan besar Untuk menjawab apa yang menjadi harapan Dan ya tentu keinginan dari warga dan masyarakat Kota Baru Zairullah Ashar akan segera turun langsung ke tengah masyarakat Untuk menyerap aspirasi dan melakukan dialog dan diskusi dengan masyarakat Hingga dapat meyakinkan masyarakat akan kesungguhan pihaknya Untuk memajukan Kabupaten Kota Baru Ahmad Ihsan, Banjar TV Kota Baru 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 Kota Baru